Sudah mulai nih? Sudah mulai? Ya. Pertanyaan sudah mulai sekarang? Di map downtown ya. Map yang menurut gue CT-Side-NL, Pero-Side-NL. Pero-Side-NL? Ya. Dan ini adalah map pandangan N1CS tadi dimana bom meteor. Wow, iya. Dan sekarang kita coba lihat untuk permainan bagaimana cara permainan Ion di map ini. Ya. Kita lihat sekarang Ion. Oh, mulai masuk cepat sekali. Eh, Mobi mulai cepat bergerak. Ada GP, kemudian A juga. Dispam. Oh, dapat tadi sangat baik dari RPR. Reaper. Katanya Reaper. Harusnya RPR. Oh RPR ya. Sorry. Dia salah tulis nama berarti dia. Dia salah bukan kita. Oh. RPR. S juga tewas. Ini dia S salah satu pemain dari Epic tahun lalu. Oke. Oh. It's nice. Baik banget. STNN. Reaper, Ops, dan Peps. Reset tiga pemain dari Ion. Dan empat pemain dari Gevo. GPO. Ini dia GPO dan SC SC SC. Oh. Hampir aja. Lumayan terkena hit ya. Lumayan. Bukan lumayan lagi. 47 setengah darahnya. Masih menahan. Reaper. Oh. Fire. 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 Tadi Hyper. Dapet lagi double kill. Fight. ektif. Air. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Mulai lagi, Hyper mulai ngepress dan Dr.Math tadi dapet satu kill. Ya, saya ngepress dia pengen. Siap. Wow, hampir aja ngepress lagi. Dr.Math dapet lagi, double kill dari Dr.Math. Nice. Cepat, cepat banget, threat kill cepat. Oh, bagus banget tadi dari Ops. Wow, sayang banget. Tumpang oleh Ferguson. Satu lawan tiga sekarang. Oke, ini dia, Pep. Hati-hati, Bung. Sisa Pep di side. Fire in the hall. Fire in the hall. Oh, akhirnya tewas juga. Dua kawasan sekarang untuk keunggulan SADS GVO. Memang Ion menurut gue juga gak seharusnya bermain lebih serius banget gitu. Karena kan mereka harus nyimpen tenaga, konsentrasi, buat nanti di single elim. Bener. Fase yang bener-bener menentukan banget. Fire in the hall. Menentukan untuk menang ya. Betul. Oke, kita lihat ada Ferguson di sini. Agar mereka dapat tiket slot ke Grand Final di Bandung. Fire in the hall. Ini dia SADS GVO. Ferguson. Fire in the hall. Fire in the hall. Oh, nice. Oh, cepat banget tadi. Pep double kill. Kita lihat. 5-2 sekarang. Peace. Dapat. Itu dia Ops tadi. Wow. People kill dari Ops tadi. Dia tetap mau dapet angka ya, sepertinya. Betul. Ini DST YNN yang sangat amat kurang bagus pada pemainan hari ini. 6. 36 tewas akhirnya. S. Salah satu pemain dari Epic. Epic tuh bener-bener pecahan yang apa ya, tim gede. Iya. Yang pecahan itu ngeluarin juara-juara gitu. Dia malah senjata apapun juga. Kayaknya jago-jago aja sih S ini. Jago ya S ya? Iya. Scooper dulu namanya. Dini sekarang jadi jago banget. Dan ini dia T-Y-N. S-T-Y-N-N. Apa ya kalau dipanggilnya ya? Stin. Stin. Mungkin Stin. Mungkin. Itu denger spam tembakannya tadi. Stin, Dr. Matt, Hyper, Dish, Ferguson. Dapat Hyper tadi satu kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Stain ya bacanya ya. Stain. T-Y-N dapet lagi. Stain juga pas internet. Tewas tadi MND. Tinggal Peperisnya sekarang satu lang-pati. T**r dengan 2 OA. Stain. C**l dikeluarin. Stain. C**l dikeluarin. Stain. T**r. Dapet kill. Dibat. Tidak. Sayang banget. Aduh gua kira bakal mati tuh Peper. Kami dapet kill dia ternyata. Kalo dia bilang itu sesuatu. Maju maju. Maju keluar. Okay. Dan ini dia 3-1. Sekarang SADES GPO unggul untuk sementara. Mungkin saat ini SADES GPO sedang, ah kenapa gue kalah tadi. Mungkin masih menyesali. Kalau apalah, yang penting bisa tampil kan. Harus ngambil pelajaran yang penting. Sayang banget, padahal kemarin dia lolos loh PBNC itu, SADES GPO. Iya, bener. Sayang banget kalau sekarang PBNC mereka nggak lolos. Karena mereka nggak lolos tahun ini. Ini dia S, RPR, OPS, PEP, dan MMB. Tidak, Lagi S. Terlampat. Mereka cut loh dia ini, berani masuk. Iya, dicoba masuk. Tapi nggak jadi... Mundur lagi, di C. Oke, Harry Potter tadi dapat, di lain tempat. Lain tempat. Mereka mendapat lagi. Tinggal 4 lawan 3 sekarang. Iya. Mundur, ditarik lagi sama Yon. akhirnya itu S luar biasa banget menjadi pemain yang paling diandalkan dari tim Yon iya bener 68 Ferguson dari AKV saya coba masuk pelan-pelan juga pemain Yon sudah menunggu dia dokter meh dapat tadi satu kill dan kita lihat S lagi-lagi menutup bener-bener S bener-bener menjadi pemain yang paling diandalkan dari tim Yon paling banyak juga ya di sini dari tadi ya penyisian grup ini sampai sekarang lagi on fire ya kayaknya apa emang jago emang jago sih karena dia mantan pemain Epic yang gue bilang Epic itu tim yang pecahannya tuh selalu ngelakirin juara gitu kayak oleh kemudian dia si siapa namanya ini tadi S ini jadi udah benar-benar ditempa ya timnya dan Ucup itu juga mantan Epic Yon emang kuat-kuat pemainnya jadi Epic hiper fire in the hall fire in the hall yap Ucup itu Yusuf ada panggilannya Ucup Yusuf yap Yusuf oke dia lihat fire in the hall yes pelan-pelan 4 lawan 4 sekarang fire in the hall sabar lebih bersabar lagi 3 lawan 2 yes fire in the hall fire in the hall naik fire in the hall suaran baru tuh trucknya tadi kan iya Yep Można unggap sogar Cepet ya Yon-Man-nya. Pelan tapi pasti ya. Kalau udah masuk aja. Betul, ini dia hyper. Oh, dapet tadi Vergus-nya. Dapet lagi Doctermate. Tewas lagi oleh Doctermate tadi. Tinggal nob sendiri-nya. Tinggal nob sendiri-nya. Satu kill. Oh, udah tewas tadi Oledis. Satu poin lagi Sades GPO menang. Siapakah yang akan menanggap pertandingan pada kali ini. Gimana permainannya menurutku Freya? Menurut gue ya, kalau gue lihat cara mainnya. Yon-Nemobi ini emang udah... Solid. Keren banget. Udah jago banget ya. Emang susah banget di ini nih ya. Walaupun dia jadi tero, tapi kayaknya susah banget gitu. Wow, nice. Sades. Itu aimnya bener-bener... Itu orang lewat doang dikit. Iya. Langsung kena headshot. Itu bener-bener gila. Jadi dia. Empat-empat. Sekarang pelan-pelan sabar. Oh, tadi NMD tewas. Tampaknya MND. Di tempat yang lain. 3-4 sekarang. Wah, si S ini sabar banget ya. Ferguson tewas juga. Dapatkan kill tadi Ferguson ternyata. Makanya dia cara mainnya lebih ngebaca-baca posisi temennya. Sama dengar-dengar step. Sekarang tiga krisis S. Ini dia. Kita lihat skill individual dari S. Apakah bisa diratakan ini oleh S? Dan dia juga masih belum plan ya sepertinya. Emang belum di plan. Karena dia juga mungkin berpikir dengan menculik satu pemain dulu. Sabar banget. Ini mal dua lah. Satu kill. Wow, nice. Satu kill. Kita lihat. Dua kill kayaknya. Dua kill. Chain headshot. Bener-bener sabar deh. 29 langsung tadi kena. Dua kill. Ini kalau bisa empat kill. Gila banget. Keren banget sih. Darahnya lawan 9. Darahnya lawan 9. Girewati juga dia. Emang susah ya. Tapi keren juga sih. Tapi itu udah keren sih. Dia namanya walaupun tinggal sendiri tapi udah sabar. Tapi sabar udah gitu. Dia masih tenang gitu kan. Tenang banget. Masih tenang banget S52. Keren banget. Tadi 52 kalah Ion Oresades GVO. Kalau gue lihat nih. Kan nantinya kan PBGC ini wakilnya bakal ngawakil Indonesia ke PBWC. PBWC itu apa? PBWC itu Point Blank World Challenge. Yang nantinya akan diadakan di negara di luar dari Indonesia. Udah pasti di luar. Enggak di Indonesia tahun ini. Oke. Dan kalau gue lihat permainan dari tim-tim seperti Thailand. Kemudian Brazil. Yang lebih berani cepat. Indonesia masih harus lebih ngejar lagi. Bener. Dan gue harap nantinya. Sampai di Central 1 nanti. Atau sampai Grand Final. Gue harap banget. Ada tim-tim yang nunjukin. Apa ya. Hiburan gitu loh. Iya. Cepat. Cepat main nya. Kayakat pas lagi Thailand itu dia gak ettäing kaliin. Langsung awal Rusia juga. Lawan Rusia juga kayak gitu. Kemudian Brazil juga kayak gitu. Boleh strategi. Asalkan kayak tadi DHS. Bayangkan kenampunan gitu. Gila. Saling hormati lawan juga, saling hormati lawan kalian dalam bermain Karena bagaimanapun ini adalah kompetisi yang tentunya harus saling menghargai, saling respect Benar Masih nunggu ya, masih nunggu dari Chainsight ya Iya, Chainsight Oke Katanya ada yang ke toilet yang namanya manusia, wajar lah ya Iya Tadi dulu, tadi dulu lagi tegang lah gimana disiari live streaming Bukan robot Bukan robot gitu kan Iya Gimana Priya, kayak gitu sekarang pertandingan Mulai kalau lo lihat nanti setelah ini kan next bakal ada pertandingan antara N1CS menghadapi Crafty Tadi kan sebelumnya kita bareng-bareng nonton permainan dari Crafty Siapa yang menurut lo bakal menang antara N1CS menghadapi Crafty? Tiring gue sih N1CS N1CS ya, karena bagaimanapun kayak seperti grup A dan grup B itu beda banget gitu ya Beda Isinya grup A juara-juara Makanya sempat ada salah satu manajer tim dari Point Blank Yang kemarin cepat nge-tag gue juga di Facebook bilang kerja keras grup A Gue bilang ini kerja keras dua-duanya keras Bedanya ada yang keras di akhir, ada yang beda kerja keras di awal Karena kan kalau kayak grup A kan mereka harus habis-habisan di awal kan Bener Pas lagi udah di akhir mungkin ketemu yang grup B Nah kebalikan grup B ini harus lebih keras lagi nanti saat single alley Pasti ada kesempatan ya buat grup B ya Pasti, pasti harus ada kesempatan Nanti makanya nih kalau ada yang pasti ada yang nanya nih di Youtube Freya nama nicknya apa, PBnya apa sih gitu banyak yang nanya Tangkatnya apa, pasti banyak yang nanya IGnya apa Ada yang add gue lagi nih Ada yang add lagi, apa tuh yang add apa? Instagram Instagram, bener ya Instagram gue di private padahal Kalian tuh emang kalau cewek-cewek tuh gercep ya, cepet, bagus ya Cewek, terus apalagi tuh Bonus-bonus, top up gitu ya, cepet kalau gerakan kalian tuh Terus, apa Redim code, redim code, cepet banget Luar biasa Apalagi sih komennya apalagi sih Bawain aja Oke N1CS kapan kah? Abis ini nanti N1CS Abis ini nanti akan ada pertandingan antara N1CS menghadapi Crafty Iya Terus apa lagi Let's go, go Oke, stepnya kok tau aja, step gitu tau aja Pertama, tips dari gue, beli headset yang bagus Karena mau kuping lu bagus gimana Headset jelek lu gak bakal ngedenger Yang pasti harus 7.1 Karena biar lu tahu dimana titiknya dia berjalan Itu kedengeran kok Misalkan gue ambil contoh kalau di Blow City ya Lu main di daerah uler Lu bisa ngedenger yang ada di B ataupun di Gang Speed Atau istilahnya Gang J lah J sensor Nah lu bisa denger tuh Kalau headset lu bagus Jadi pertama lu beli headset dulu yang bagus Jangan pernah pake speaker Jangan kayak anak warnet yang Dikencengin speakernya ya kan Terus sambil dengerin lagu kangen band Sambil main PB Tidak ada di speaker juga gitu loh Apalagi kalau berisik di warnet Iya, kalau di speaker tuh gak bakal kedengeran Makanya kadang gue juga suka lihat Ada laporan-laporan kan nih Cheater, WH Padahal Padahal enggak sih Padahal itu stepping-steppingnya emang jago-jago sih jaman sekarang Tapi waktu dulu jaman-jaman masih Kita masih bisa nge-kick musuh Itu gue merasa dirugikan Karena gue udah coba bermain bagus Tapi ternyata dianggapnya Giliran tar jelek Cupu, cupu gitu ya Giliran jelek dibilang cupu Giliran jago dibilang cheat Ya pokoknya Sudah udah mau mulai nih Kayaknya udah mulai juga pertandingan sekarang Ya untuk yang baru bergabung Sekarang ada pertandingan antara Ion Menghadapi Sades GVO asal Jogja Dengan skor sementara Sades GVO unggul 5-2 atas Ion Tapi udah gak Gak apa ya Gak mempengaruhi apapun Iya Karena Ion sudah lolos dari grup A Udah pasti lolos untuk Ion ini Bersama N1 CS Yang menjadi runner-up Ini dia downtown Bank Hotel Downtown Downtown All right All right Let's move out Kita lihat Mulai peringannya sekarang Perjalan Ini dia Dutermid Hyper Satu kill dari Hyper Dibalas oleh MND Satu untuk satu Empat-empat sekarang Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Hyper mundur ke belakangnya Jepeda dapat sangat baik Baik sekali tadi Jadi EO RP yang nampaknya Dibalas oleh Hyper lagi Hyper sudah mengoleksi Dua kill Dapat lagi Diss Tiga untuk dua Sekarang Coba menyerang dari arah JP dan JK Mau menyerang dari arah JP dan JK Jep Mutl banget Sekarang Ripper sendirian Ripper sendirian Tadi dia di side B sekarang Ops Tiga melawan dua Pelan-pelan saja RP Ops Hati-hati Eh sudah mati ya Eh sudah tewas tadi Tadi awal dia Oke sudah mulai masuk ke A Sakit banget Kalau gue hitung tadi Kalau gue hitung tadi peluru yang masuk empat itu Kalau tidak tiga Tiga peluru masuk Langsung tewas Iya Cepet banget Sakit banget Oke ini dia Hyper Lompat-lompat ya Lompat-lompat Tewas juga Udah gak bisa gerak Dia udah pasrah Udah pasrah Jangan mau gerak Kemana-mana Kapan dia lompat-lompat tadi Aduh Dua satu Diss Aluar Nanti dia luar Stepping Kanan-kiri Biming juga mau yang mana duluan Dan Tewas akhirnya Sakit banget Keluar sekali Diss Ini memang bedanya pemain-pemain pro player sama kita-kita nih Iya Cetuk Dikit aja Cetuk Satu kosong Suntara Equipnya juga bagus kayaknya di mouse-nya S7 Ya pastilah Itu udah equip-equip mereka Mouse, headset Kemudian Mousepad 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 Keyboard Keyboard Itu mereka bagus banget Iya Makanya buat yang lagi nonton Juga kalian bisa dapat equip game Yaitu mousepad Dengan cara top up Berapapun kalian bisa dapat Berapapun kalian bisa dapat Wah, iya bener banget Oke, rumahnya tuas Nenek-nenek tadi Nenek-nenek-nenek tadi Nenek-nenek-nenek-nenek Karter Nenek-nenek-nenek Go, go, go Masih di rumah nenek Oh, ini rumah nenek? Iya, ini dibilangnya kalau anak-anak terupes rumah nenek katanya Oh, karena mungkin ada sofa-sofanya Iya, karena udah tua rumah nenek Jadi rumahnya udah nenek-nenek Ntar rumah kakeknya yang mana Oke, jadi ada twist dapet tadi Satu kill Tiba-tiba Tiba-tiba Tiga melawan empat sekarang Ferguson dapet tiga lawan tiga sekarang Teru pimbang Wah Mendy Dilempar Oke, posisi dia udah di... Tiga ngeliat dong Oh, tidak dibomong ya? Iyap Hyper tadi Dua sebuang satu sekarang Oh, sangat baik tadi hyper P90 Ya, sangat baik Oh, lagi-lagi hyper Tiga kali dia berhadapan sama orang-orang Tiga kali dia menang Gila Keren banget ke bintang lima ini, edu Tiga tahun tiga Tiga lagi S tadi, sayang banget Dipresh langsung Dipresh langsung Dipresh tiga Tiga arah tadi kita lihat Jadi JK sekarang duel Masih ada di duit Oke, posisi B Sudah dikuasai ya Dapet tadi Reaper dapet satu kill Bila melawan dua sekarang Dapat lagi tadi 1 kill lagi Tinggal satu orang sekarang Dari saya diskipeo Eh, tunggu 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 Uh, keren, keren, keren Satu-satu sekarang Ini dia Sudah di-plan Dan bakal adu aim ini Aduhai mantara SC dengan SC dua-duanya? SC dua-duanya, wah, hajir Helmet lepas tadi Hati-hati SC maupun SC, kita lihat Wow, goyang kanan kiri Goyang kanan kiri, dan menang Menang RPR Dua yang sangat baik tadi Cukup menarik Keren banget Bomb defused Tapi gerakan-gerakan mereka itu Goyangnya mereka itu Agresif sekali Keren banget goyang-goyang mereka Dan ini kalau kalian yang melihat tadi Ada kelihatan seperti peon Itu enggak, itu hanya GM yang bisa melihat Karena third personnya dimatiin Jadi pure karena mereka denger step Ada yang ke kanan atau kiri, kanan atau kiri Mereka dengar seperti itu Stepping, makanya kalau ada Suka ada cara-cara klaim OT Stepping, nah kalian itu sudah bisa denger Benar dari headset kemana-kemananya Fire in the hole 21 sekarang S, masih belum ngekill ya Masih belum ngekill Biasanya dia topfrag terus Mungkin dia lagi nyimpan tenaga ya Emang gak udah harusnya sih Fire in the hole Nyimpan tenaga aja Tapi ini dia namanya apa ya Sportivitas kan Benar Hormatin lawan juga Mainnya masih serius Oh, tewas tadi Oh, cepet banget Banyak boomnya Duh, meteor boom Turun terus Masuk tadi Bomb has been planted Iya, sebenarnya Gak kelihatan nih Yep Dan dia lagi kelihatan Nah, satu kill dapet Dua kill Oh, tewas juga akhirnya Dua sama Satu poin lagi Maka SADS GVO Menang pertandingan kali ini Iya Karena tadi SADS GVO Menang 5-2 ya Oke, let's go Tapi harus tetap diselesaikan Sampai akhir Rondel Sampai Rondel 5 nanti Sampai jumpa Tapi berapa strategi yang berbeda kan Iya Mungkin ini nantinya juga bakal dipakai Untuk nanti single elim kan Oh, dilug spill tapi single elim nanti Oh Fire in the hole Terserah Fire in the hole Ini dia Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Berkurang satu teman dari Elon Fire in the hole Dapat lagi tadi Dr. Matt 5 melawan 3. Tampaknya Sardes Gveo menjadi pemenang pada kali ini. Ops, Ops, bakal tewaskan Ops. Tewas, tewas lagi. Dan tinggal satu pemain dari Ion. Tinggal si Ops ini? Ya, tewas juga. Akhirnya berarti Sardes Gveo memenangkan pertandingan kali ini. Tapi masih terus dilanjutkan ya. Karena harus mencari gol. Atau sampai 5. Karena ini masih grup, bukan si Glelim. Oke, Ion Mendy. Lanjut 12. Ion Mendy ini... Lanjutnya dari arah yang berbeda. Tadi dia sama GPRESS. Sekarang dia akan jadi GK. Oh, GPRESS juga. Oh, tewas lagi. Tiga melawan tiga sekarang. Fire di ruang! Dua. Dua lawan dua. RPR, Ops, Dr. MET, dan HYPER. Ya, sudah mulai masukin B. Dan posisi catenya pun juga jauh. Seberang-seberangan. Jauh ya. Seberang-seberangan. Dan bakal ketemu di rumah. Sangat baik. Sayang. Hiper tadi bagus banget. Oke, Ion Ops harus muter lagi. Dan ini bakal ngadu lagi tembakan. Fire in the hole! Hati-hati. Tewa sakirnya cepat banget. Oleh Hyper. S90. Satu poin lagi. Satu poin lagi. Fire in the hole! Pertanyaannya akan selesai. Spam boom. Mulai masuk cepat banget. Mulai masuk cepat saja. Mulai masuk cepat saja ke daerah A. Set A. Satu kill. Dari shine. Dari skin tadi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh bagus banget. Fire in the hole! Wow. Cepat juga, Ion. Pertahanan ini kuat banget ya. Barang satu kali. Tapi akhirnya kecicil semua. Iya. Dan itu tadi sebenarnya. Cepat kan pergerakan dari Sardis GVO itu ke A. Iya. Ternyata Ion keluar banget ya. Ternyata yang udah masuk cuma satu. Hmm. Dari tadi kita perhatikan Sardis GVO tembusin pertahanan Ion itu dari B. Dan mereka coba ke A. Ternyata gagal. Ternyata memang bener A-nya itu kuat. Iya. A-nya itu kuat banget ternyata. Dapat lagi tadi satu kill. Untuk Ion. Ternyata yang kedua slap HERE.. Wow- Oh. Shay L Muslims at. Ternyata yang kedua queer. Saya 40-3. Ternyata yang ini Hyper.. Hyper dan juga S.. ...yang lumayan.. Hyper meng Including 아까 P90. properties ini. Oke highlight disini. Da-dah full. Dapat Hyper satu heal. Nice banget. Di bales. Langsung dibales. Langsung dibalas, dibayar tunai langsung. Ini dia dis. Setia tewas, cepat main. Dan SC 2011 medik. Iya. Dan ini dia diputer. Apa kabar ditemu? Kita lihat. Iya, langsung tewas aja. Cepat banget PR, PR. Empat sama ya jadi dia. Iya, jadi empat sama. Satu lagi. Ini udah menang GVO. Iya. Dengan skor sembilan, tergantung nih. Ini berapa. Yang pasti udah dapet sembilan poin dia ya. Dari skor kayak gini aja udah dapet sembilan. Bakal jadi sembilan tujuh atau sepuluh enam. Iya, atau sepuluh enam. Fire in the hole. Dimajuin aja. Dipress, tapi hyper dapet tadi satu kill. Fire in the hole. Oke, hyper keluar, tapi karena sudah terjadi versi dulu. Pertandingan harus dilanjutkan terus. Iya. Dua ngelawan tiga sekarang. Dibokong. Dibokong. Dapet satu kill. Nggak sadar dia. Karena masih di stepping gitu aja. Oh, helmet. Oke, ini dia odis. Fire in the hole. Tua-tuaan. Tewas akhirnya. Dan Yon akhirnya bisa mengecilkan kekalahan mereka menjadi sembilan. Tua-tuaan.